Hai serah terima maskot pemilu kada Jawa Timur tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk digelar di Gorbung Karno Kelurahan Begadung Kejamatan Kota Nganjuk sebelumnya maskot pemilu kada Jawa Timur dikirap di Kabupaten Madiun Kabupaten Nganjuk adalah Kabupaten ketujuh dan nanti akan diteruskan ke Kabupaten lain di Kabupaten Nganjuk penerimaan maskot diiringi drum band seni jaranan dan seni pecut samandiman untuk menyemarakan suasana maskot diterima ketua KPUD Nganjuk ditandai dengan penandatangan berita acara serah terima ekawis luar dana divisi teknis KPUD Provinsi Jawa Timur mengatakan kira maskot pemilu kada ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin daerah maskot ini merupakan simbol keramah pertamahan keamanan dan kebersamaan yang menerima kirap maskot dari Kabupaten Madiun yang kemudian setelah diterima akan dikirapkan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang nanti di tanggal 2021 akan dihantarkan ke kota Kediri jadi kirap maskot ini sebagai sebagai teman-teman yang berbahagia pada kesempatan kali ini mari bersama-sama kita saksikan baik-baik hari di bawah yakni Flashmob, Pilbob dan Pilgub Jatuh! Pak filosofinya apa sih Pak si Jaleh ini Pak? Si Jaleh Jatuh memilih jadi ada merah merah hijau itu merupakan simbol khas dari Jawa Timur bahwa merah itu merupakan semacam binatang asli jatuhnya yang menjadi pekerja kita kita berharap dengan teknik dan Pilgub Jatuh seneng bareng kita menyelenggarkan kekerjaan sentah ini dengan seneng bareng jadi ini pesta demokrasi pesta itu kan bergembira ya bersuka cita ya mari kita laksanakan kita sukseskan bersama-sama Pilgub sentah ini dengan seneng bareng nantinya maskot pemilu kada Jawa Timur akan dikira bersama maskot pemilu kada Nganjuk mengelilingi Kabupaten Nganjuk dari Nganjuk Haryadi Suandito Garda TV Kada Rappunasih sekolat video Kada Rappunasih Mokullik media Kada Rappunasih Mokullik media Dan Rappunasih Mokullik